King Fas tak mau bahas masa lalu soal Gali Ginanjar, takut sang ibu sedih. Anak virus Arafik dan Gali Ginanjar ini tengah menjadi perhatian publik. Publik berdecak kagum dengan sikap King Fas yang dinilai santun dan baik, hingga menuai pujian dari publik. Setelah nama King Fas diperbincangkan karena sikap baiknya, Gali Ginanjar pun tiba-tiba muncul ke hadapan publik. Mantan suami virus Arafik ini menanggapi soal pemberitaan sang anak, dan mengaku ingin bertemu karena sangat rindu. Untuk diketahui, virus Arafik dan Gali Ginanjar sempat berkonflik karena Gali meledek virus dengan sebutan ikan asin. Namun ternyata, King Fas mengetahui masalah yang terjadi pada kedua orang tuanya itu. Bocah 10 tahun ini pun dinilai didewasakan dengan keadaan. Hal itu terlihat dari cara bicara King Fas yang sangat bijak dan dewasa dari umurnya. Saat diundang di acara YouTube curhat Bang Denny Sumargo pada Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Dalam podcast itu, King Fas pun menyatakan bahwa ia tak ingin mengingat masa lalu karena tidak ingin melihat virus Arafik sedih. Fas Sapaan Akrabnya mengatakan bahwa kesedihan dan kesenangan yang dirasakan virus Arafik itu juga bisa dirasakan olehnya. Namun pada obrolan itu, King Fas